Halo adik-adik, wah ada soal matematika yang menarik banget nih. Yuk kita kerjain sama-sama ya. Nilai dari 0,11 ditambah 1,1 dikali 11, dikurangi 11,1 dikalikan 11, sama dengan titik-titik. Nah adik-adik kita harus tahu ya, dalam operasi hitung campuran, maka perkalian dan pembagian dihitung terlebih dahulu. Betul. Nah adik-adik, yuk kita hitung sama-sama ya. Di sini ada perkalian nih, 1,1 dikali 11. Kita hitung terlebih dahulu ya. Yuk kita hitung sama-sama. 1 dikali 1, 1, 1 dikali 1, 1, 1 dikali 1, 1, 1 dikali 1, 1. Kita jumlahkan sehingga 121. Betul. Nah tapi ya adik-adik, kita lihat yuk. 1,1 dikalikan dengan 11. Nah di situ untuk 1,1 ada 1 angka di belakang koma. Maka hasilnya pun ada 1 angka di belakang koma. Sehingga hasilnya adalah 12,1. Betul. Yuk kita tuliskan sama-sama. 0,11 ditambah 12,1. Dikurangi 11,1 dikalikan 11. Betul. Nah ada perkalian nih. Kita hitung sama-sama terlebih dahulu yuk. 11,1 dikalikan 11. Betul yuk kita kalikan sama-sama. 1 dikali 1, 1. 1 dikali 1, 1. 1 dikali 1, 1. Kemudian 1 dikali 1, 1. 1 dikali 1, 1. 1 dikali 1, 1. Kita jumlahkan. Sehingga 1, 2, 2, 1. Betul. Nah kita lihat nih adik-adik. 11,1 dikalikan 11. Untuk 11,1 ada 1 angka di belakang koma. Betul. Maka hasilnya pun ada 1 angka di belakang koma. Sehingga hasilnya adalah 122,1. Sehingga dapat kita tuliskan adik-adik. 0,11 ditambah 12,1 dikurangi 122,1. Nah adik-adik kita jumlahkan dulu yuk. Untuk 0,11 dijumlahkan dengan 12,1. Nah adik-adik kalau dalam penjumlahan bilangan desimal maka komanya harus sejajari ya adik-adik. Sehingga hasilnya adalah 12,21. Yuk kita tuliskan ya. 12,21 dikurangi dengan 122,1. Nah adik-adik kita lihat nih. Untuk bilangannya 12,21 dikurangi 122,1. Maka dapat kita tuliskan juga nih adik-adik. Yaitu 12,21 dijumlahkan dengan negatif 122,1. Betul. Nah adik-adik apabila penjumlahan bilangan positif dan bilangan negatif. Maka adik-adik kita akan menghitung selisihnya. Dan tandanya akan mengikuti angka yang lebih besar. Betul. Sehingga adik-adik dapat kita lihat nih. Kalau angka yang paling besar adalah negatif 122,1. Maka tandanya akan negatif. Betul. Maka kita hitung nih adik-adik. Tandanya negatif. Dan kita hitung selisihnya. 122,1 dikurangi 12,21. Nah kita hitung yuk. Untuk yang 122,1 dikurangi 12,21. Hasilnya adalah 109,89. Maka kita tambahkan negatifnya. Sehingga negatif 109,89. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang betul. Yang A. Gimana adik-adik? Mudah kan? Tetap semangat belajarnya ya.